Pemirsa sebelum berangkat menuju ke Kabupaten Bima, Anies juga menyempatkan melakukan silaturahmi dan mendatangi pondok pesantren Kamarul Huda di Bagu, Lombok Tengah. Anies pun menyempatkan diri untuk berdialog dengan pimpinan PONPES yaitu Tuan Guru Turmuzi Badarudin. Dirinya menyampaikan bahwa keadilan di Indonesia perlu didorong, bahkan jika dilihat pembangunan di Indonesia sendiri sudah berjalan dengan baik. Tuan Guru Turmuzi pun menyampaikan pesannya kepada Anies untuk yakin kepada Allah dan tawadu yaitu rendah hati tidak sombong. Ya Allah, pesan-pesan. Ya, saya ingin kalau boleh dari Tuan Guru dapat nasehat apa pesan Tuan Guru untuk kami. Pesan saya, taqwa. Taqwa. Taqwa itu hurufnya empat. Tawadu rendah. Biar tinggi kepada Allah. Tawadu. Doa dia. Vau, tawad. Warak. Kalau belum halal jangan dimakan. Warak. Dan sunje SOFTA. Al halalupaininan, wal haramupainiran. Yang halal itu nyata. Terima kasih.